abang gimana nih atas kesaksian security seperti apa tadi ya kalau kesaksiannya sih Alhamdulillah ya sangat menguntungkan Niki satu dia nggak tahu kejadiannya seperti apa yang tahu dia cuma saksi korban atau pelapor itu bilang security gitu aja dari siapa yang mukul juga dia nggak tahu kejadiannya seperti apa dia juga nggak tahu bahkan yang lebih lebih membuat saya bingung juga di persidangan ini semua kemarin ada saksi yang menyatakan di mobil bertiga tapi keterangan tadi mereka hanya bilang di dalam mobil hanya berdua nah jadi semua saksi ini tidak ada satupun yang singkron kemarin ada saksi bertiga tiga-tiganya enggak jelas yang satu bilang ini yang mukul satu bilang enggak tahu satu bilang ini yang tadi malah tidak tahu sama sekali jadi apa yang kejadian sebenarnya ini enggak jelas di kasus ini jadi Niki itu tidak tahu menahu dengan persoalan kalau Niki ada masalah dengan saksi kerdianca Iya memang dia ada masalah dikejar-kejar itu kerdianca tapi enggak ada kaitannya dengan pelapor ini gitu dan itu jelas tadi bahkan dia bilang saya enggak kenal Nikita saya tidak kenal itu yang laki-laki taunya ya sekarang ini jadi pada saat kejadian dia enggak tahu menahu nah itu kejadiannya jadi ketangannya sangat menguntungkan karena memang enggak ada kejadian pemukulan yang ada Niki sayang sama suaminya saat itu tapi kalau sekarang enggak enggak udah sekarang udah enggak beda lagi itu yang bener ya gimana Niki keberhatian ngeberhatin kata enggak sih kalau jadi denger saksi sih enggak ngeberhatin sama sekali lah justru mau keuntungkan tapi memang cerita sebenarnya memang begitu enggak ada itu enggak pernah punya masalah sama angkat di bodi piro gitu ya Niki Incer memang si kuproy karena kan kuproy suka kasih cewek gitu kadang-kadang kan si pelapor ini juga kalau minta lakoba ditanya tolongnya sama si kuproy ini gitu itu kejadian sebenarnya biasanya kalau habis dipo pakai cewek nanti dikasih bekasnya ke kuproy gitu lokasi tempat segala macam itu kuproy siapin gitu jadi permasalahannya kita sama si Ferdiansyah ini jadi yakin nih kalau kasus ini aku aku cinta sama Ahmad dipo ditiro cinta banget sampai kemalif pakai uang Niki Niki beliin moco sampai ke sempak-sempaknya yang robek itu Niki beliin kaca mata anaknya rusak Niki yang beliin yang baru pokoknya semuanya Niki beliin dulu kalau sekarang udah enggak cinta tapi gak pernah punya masalah sama Ahmad ini jadi yakin ya nih kalau sidang ini akan memihak kepadanya ya walau walau lu tahu Indonesia Raya kan tapi insya Allah ya jadi kebenaran itu nggak bisa disembunyikan di persidangan ini karena begini dalam proses hukum untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana itu minimal dengan dua alat bukti walau bukti itu ya harus singkron antara saksinya bukti tertulisnya nah yang tadi itu kepala lebih anu lagi tadi ada saksi yang kaitannya dengan visum itu nggak jelas identitasnya tadi Anda dengar ada alamat nggak jelas ini siapa yang bersangkutan ini makhluk dari mana ini tiba-tiba bikin visum ini kan seperti itu jadi ya Insya Allah saya yakin dengan majelis hakimnya kuliah karena di sini ini tempatnya mencari keadilan dan hakim itu adalah wakil Tuhan nah itu yang anda harus tahu jadi dia perpanjangan wakil Tuhan kenapa sih sidang berikutnya dua minggu? kita menghormati orang yang berpuasa jadi Jumat itu kuasa jadi Sabtu kuasa minggu juga kuasa selain awal kuasa ya kita hormatilah yang berpuasa termasuk saya menghormati diri saya sendiri karena awal kuasa kita minta dua minggu dengan kita mencari saksinya karena kami janji saksi minggu dua minggu lagi itu sopir yang membawa mobilnya Niki kita cari dia ada di mana kalau nggak ada baru nih kita langsung diperiksa dua minggu jadi pada prinsipnya sama saja karena saksi itu tidak ada Niki tetap diperiksa saksi itu ada Niki juga akan diperiksa jadi kita minta dua minggu dengan memperhatikan bahwa awal itu adalah awal bulan kuasa bulan yang penuh rahmat bulan ramadhan dan saatnya kita sekarang ini berdoa semua supaya virus Corona ini ditarik dari bumi Indonesia doain semua rekan-rekan semua yang berdarah ibu dengan segala macam nggak tahu ya iya soalnya tau Niki ibu Niko itu nggak berdarah ya apa dia tonjok sendiri dia cedotin ke mobil tapi kalau dia cedotin ke mobil harusnya kemar kan nggak berdarah apa dia cumpul-cumpul sendiri gue juga bingung gitu makanya gue juga kadang-kadang suka kenapa sih orang-orang ini demen banget gue dikenjara apa untungnya gue kalaupun di penjara juga nggak mungkin sampai sepuluh tahun satu tahun pas gue keluar gue berulah lagi enggak usah tapi nggak takut ya Niki nggak lah penjara Niki itu nggak takut karena dia yakin dengan kebenaran iya gue kalau mumpul nggak mungkin bingung cuman segaret doang gue tolok matanya ngapain ya kan apalagi dia selinggu terus maksudnya gue sep gitu doang nggak lucu lah kalau gue berantem nggak gitu oke